Pemirsa pasca robohnya tebok rumah keluarga Dino Patijalal di Kemang Timur Mampang, Jakarta Selatan dan menimpa rumah warga lain yang berada di bawahnya, Dino Patijalal langsung datang dan menemui warga. Dino akan bertanggung jawab mengganti segala kerusakan rumah warga yang menjadi korban. Petugas binamarga dan tata air mengevakuasi runtuhan tembok yang roboh. dan menimpa sejumlah rumah di Kemang Timur Mampang selasa siang. Dino Patijalal yang merupakan pemilik rumah mengecek langsung tembok pagar sepanjang 11 meter dengan tinggi 6 meter tersebut. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Kedubes Amerika itu mengaku akan bertanggung jawab memperbaiki kerusakan rumah warga yang rusak tertimpa tembok. Yang pasti rumah yang kena akan, tadi saya udah bicara dengan ibu saya, rumah yang kena akan diperbaiki. Kita yang perbaiki nanti gitu. Saya juga nanti udah bicara dengan salah satu keluarga yang punya rumah itu, yang tinggal di rumah dan kita akan cari solusi yang terbaik. Peristiwa robohnya tembok rumah Dino terjadi saat hujan deras yang melanda Jakarta pada Sabtu dini hari lalu. Tidak ada korban jiwa. Namun tembok yang roboh mengakibatkan beberapa rumah warga dan saluran air ikut rusak. Sehingga aliran kali menggenangi pemukiman warga. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sanjangbati, INews melaporkan.